Hai teman-teman kembali lagi di channel kfproject Oke jadi kali ini gua bakal ngebahas tentang drivel ojol yang dikasih bintang 1 dia berdemo oke oke ya tahu lah ya demo oke ya yang berkumpul rame-rame nah jadi di sini momennya drivel ojol tersebut tidak terima ketika dia dikasih bintang satu malah jadi nyamperin bareng-bareng nyerbuh orang tersebut oke dan gua di sini pernah menjadi seorang ojik online ke ojol adalah nah kita bakal nge-reaction bareng-bareng ini udah viral di Fyp gua sih jadi ya bolehlah diangkat ya jadi kita langsung aja mulai Oh iya sebelum mulai kalian wajib klik subscribe yes 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 jadi klik subscribe channel ini karena channel ini gratis gitu ya eh silahkan klik subscribe di bawah yang warna merah and thank you buat kalian udah nge-subscribe langsung aja kita mulai nge-reaction nya ya oke satu dua tia oke temen-temen jadi ini ada di tiktoknya dari whisky rafi37 nah ketika kalian pengen lihat video full atau pengen ngeliat lagi videonya mungkin bisa lihat di sini oke nah untuk yang pertama mungkin videonya dia nge-postnya agak terbalik oke jadi kalau kalian bisa nanti ngebuka komen yang ini yang ditonton udah hampir tiga juta ini komennya pada menyalahkan seorang ojol ya emang karena emang driver ojol dari dulu eh oknum bukan river ojolnya ya bukan semua ojol tapi oknum yang menyalahgunakan nama ojol gitu yang dimana dia oke jadi satu biasanya dia bakal kayak nggak fokus ke jalan fokusnya ke HP terus terjadi ketabrakan yang disalahin pengumudi dan temen-temennya datang mendukung ojol oke bahwasannya dia nggak salah itu itu satu poin yang bikin nama ojol jadi jelek oke oknum tersebut karena nge-merhentikan jalan oke gua tahu kita lagi nyari orderan karena wujo pernah nyari order tapi apa salahnya kalian kiri dulu berhentikan oke gua juga kayak gitu ya kalau emang pengen ngeliat ya bentar aja jangan sampai scroll-scroll oke driver sekarang emang kayak gitu nah guys karena males sih berhenti jujur gua juga pernah kayak gitu terus yang kedua biasanya sering kumpul-kumpul oke di titik-titik yang rame macet nah itu yang bikin jelek juga nomnya kadang-kadang mereka emang nggak salah sih nunggu orderan di situ ya karena biar dia dapat juga karena emang dari titik terdekat kan karena gua pernah juga gitu ya disitulah oke langsung aja kita mulai intinya ya jadi gue mau kemana-mana ya oke jadi disini ada klarifikasinya oke jadi cerita awalnya kan ojol ini lagi dipesen lah sama ibu-ibu oke ibu-ibu itu mesen set oke ojol ini ngambil orderan di terima set oke di terima ini ya cat 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 oke dia dapat terus disini sesuai titik ya mbak oke terus ojol yang bilang oke mbak oke kok malah jauh dari rumah saya kamu kamu bisa baca nggak bisa baca kan huh oke maaf kelewatan oke masih baik kalau nggak bisa baca tanya sama orang di mana rumah kur'an haji mas kunah oke sabar bu namanya juga kelewatan jangan jadi orang gublok baca cat biar tahu alamat oke hi 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 wow kata-katanya ya yang di sini bisa membuat seseorang jadi memperburuk suasana ada kata-kata gubluk gitu kan gubluk yang gue alamin saat jadi level ojel emang ya sih bener kadang-kadang lo udah dapet orderan titik ya terus lo pake GPS kadang-kadang bisa aja GPS itu mental gue pernah lo ngalamin emang bener-bener harus diperhatiin banget GPS itu namanya sesuatu yang berhubungan dengan otomatis pasti ada aja lah ya salahannya maps tapi disini ibunya kayaknya emang lagi buru-buru atau emang sifat dia ya ada dua kemungkinan dia lagi buru-buru atau emang buru-buru dan emosi atau kedua emang orangnya seperti itu oke terus disini next nah disini dia ngasih bintang 1 temen-temen yang dimana bintang 1 ini dia menuliskan sebuah komentar driver bubluk oke udah dikasih alamat emang dasar bubluk oke dua kali itu udah gak patut banget terus gak mau baca udah dikasih alamat ya tetep bubluk aja oke 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 mungkin ada juga oknum yang driver gue udah ngasih titik dia malah pergi maaf mas saya beli kopi dulu anak tapi gak apa-apa yaudahlah ya namanya dia lagi ada sesuatu kan karena gue juga pernah bos karena kerja keliling-keliling kayak gini capek loh bawa motor dan taruhannya juga nyawa dan ini dia dapet bintang 5 4 5 5 5 5 5 5 orderannya dikit loh oh enggak ini postingan yang masuk ya tim yang selalu cek posisi delivernya dan kalau deket langsung nunggu di luar biar deliver gak bingung cari rumahnya anjay yes itu 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 sesuatu hal yang gue suka sih oke tapi ini gak patut banget sih dari kata-katanya 3k trik dia menggunakan kata gubluk ya teman-teman next nah 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 disini terjadi perkumpulan ojol yang dimana dari gojek bintang 1 dan ucapan yang tidak menyenangkan berujung larifikasi loh ojolnya ngapapada senyum-senyum ini abangnya ngapas senyum guys oke oke ojolnya gak bisa diusir makin diusir makin banyak apa salah oh iya 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 oke biasa ini dia lokasinya lagi di positinya kantor oke berarti dia emang orang yang punya duit ya, sehingga bisa gampang banget merendahkan pekerjaan yang dinamakan nojol oke ini ya, harus sama-sama punya niat baik saya punya niat baik, kalian juga harus punya niat baik gak bisa satu niat saja yang ditekan, tekan terus, ditekan niat baik saya bilang, tadi saya sudah di tempat, saya gak tau namanya tapi nomornya masih saya signat bukan Patrick, Patrick kedua dia bilang, dia wakil dari kalian semua, minta kvalifikasi saya bilang, ya betul, saya minta maaf karena saya sudah marah berlebihan tapi, mari saling koreksi diri jangan cuman saya, customer saja yang harus diminta memperbaiki diri kalian juga orang-orang manusia-manusia harus memperbaiki diri layanan manusia siap, 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 siap kalian lihat gak sih kalian lihat gak sih sebenernya ibunya sih ya, tadi awalnya emang, it's okay lah, bilang gitu ya bener lah ya setiap ojol emang harus memperbaiki gitu harus hati-hati titiknya, bener-bener hati-hati oke, biar consumer kita juga gak, gak inilah ya mencari-cari oke, gue selaku di projol, oke gue netizen di projol gue ada buktinya kalo gue pernah kerja jadi ojol dan ini terus ini ibu ini belum kelar ngomongnya belum kelar diam dulu, diam dulu tidak, tidak maaf sih eh, tadi ya sudah ada yang menurunkan saya kan untung keuntung terus sudah disampaikan terus ada yang menurunkan saya saya perwakilan sih jadi kalo perwakilan itu kan mewakili kalian semua saya bilang betul saya marah betul saya bisa maaf ya ya selesai udah bu, siap makasih itu ya ya kemudian dia minta dari bintang ya udah 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 tadinya saya gak mau ganti bintang 5 udah udah tapi setelah tutup saya pikir ya karena salahnya juga saya gak salah karena apa itu berarti buat dia ganti jadi bintang 5 di sini sebenernya pendapat ibu itu gak salah gitu sebenernya gak salah cuma emang penyampaiannya yang salah gitu mematikan rezeki orang dengan bintang 1 dan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan oke kalo emang dia mau kalo emang dia mau ngasih saran toh bintang 4 bintang 3 oke janganlah bintang 1 kalo emang drivernya ganggu lo ngancem lo emang dia parah banget kalo alamat kayaknya gak wajar sih kasih bintang 1 menurut gue dan ibunya juga di sini momen dia ada sedikit yang gue bilang tadi dia seperti kayak kayak apa ya mode ini sih gue gak pantas banget dilewein guys nih nah liat 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 emang perlakuan ibunya sih liat guys yang emang nyari masalah ngasih bintang 1 klarifikasi dengan ngelewein udah disamperin serame-rame itu cuma ya gimana ya oke jadi banyak yang bilang di komentar ini bahwa ibu ini udah haji tapi kok kayak gitu gitu ya gitu lah ya mungkin it is punya sesuatu jabatan yang dimana gampang merendahkan orang gitu ketika jabatan lo tinggi lo gampang menjatuhkan seorang seperti itu dan di sini dia malang lewein sih oke ini 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 enak banget dibikin jeduk-jeduk ya kalo gak meme oke guys oke gimana terus coba gue mau baca komennya lagi satu lah ya saya setiap orderan ojo selalu saya kasih mak oke makasih meskipun kadang lama kadang di saat mempermudah rezeki orang maka Tuhan akan mempermudah rezeki itu simple kan simple selagi dia cuma salah-salah alamat salah-salah itu ya bintang 5 aja ah iya lah simple gue suka pemikiran dari my love my love oh oke dan gimana guys menurut kalian video kayak gini siapa yang bersalah disini atau ke customer atau emang ojolnya yang disalah karena dia salah alamat ya kita gak tau faktor apa yang membuat dia salah kan mungkin video cukup sampai sini aja thank you kalian udah nonton video ini dan see you again sampai ketemu di video see you bye bye kalo gue ada salah kata gue minta maaf ya guys see you again yes yeah my eyes even the life why Sub indo by broth3rmax